5 Artis Ribut Soal Anak Dela Puspita Bongkar Aib Lewat Surat Terbuka Dela Puspita Mendadak Menjadi Perbincangan Usai Mengunggah Surat Terbuka Yang Ditujukan Untuk Kekasih Dari Mantan Suaminya Yaitu Joki Fernando Dela Meminta Kekasih Joki Untuk Tidak Membatasi Anak-Anaknya Bertemu Dengan Ayah Mereka Pas Sinetron 41 Tahun Itu Mengaku Terpaksa Mengubar Permasalahannya Melalui Media Sosial Karena Kecewa Joki Fernando Terlalu Takut Dengan Kekasihnya Tak Hanya Dela Puspita Saja Yang Pernah Ribut Soal Anak Geretan Celebrity Ini Juga Pernah Merasakan Hal Yang Serupa Siapa Sajakah Artis-Artis Itu Scroll Artikel Berikut Ini Perceraian Musisi Ternama Maya Estianti Dan Ahmad Dhani Membuat Gempar Publik Pasalnya Rekan Duet Maya Mulan Jamila Dituduh Sebagai Orang Ketiga Dalam Pernikahan Yang Telah Dibangun 14 Tahun Itu Yang Mengakibatkan Rumah Tangga Pasangan Musisi Tersebut Harus Berakhir Selama Kasus Perceraian Mereka Bergulir Perebutan Hak Asu Ketiga Anak Mereka Tak Bisa Terhindarkan Bahkan Keduanya Sempat Memperebutkan Hak Asu Anak Hingga Kemahkamah Agung Hasilnya Ahmad Dhani Dan Maya Estianti Diputus Memiliki Hak Yang Sama Atas Al Ghazali, El Rumi, Dan Dul Jelani Meski Ketiga Buah Hatinya Itu Tinggal Bersama Ayahnya Kini Al, El, Dan Dul Pun Telah Beranjak Dewasa Mereka Juga Akrab Dengan Mulan Jamila Sebagai Ibu Sambung Yang Juga Istri Ahmad Dhani Begitu Pula Hubungannya Dengan Irwan Musri Suami Dari Maya Estianti Nikita Mirzani Dan Sajat Ukra Menikah Pada 2013 Dari Pernikian Tersebut Mereka Dikarabuniai Seorang Anak Bernama Aska Rakila Ukra Hanya Bertahan Dua Tahun Membina Rumah Tangga Nikita Dan Sajat Ukra Resmi Bercerai Pada Tahun 2015 Sejak Mereka Memutuskan Menjalani Kehidupan Masing-Masing Hubungan Nikita Dan Mantan Suami Keduanya Itu Sering Terlibat Perseteruan Bahkan Membuat Artis Sensasional Itu Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Perbutan Hak Asu Anak Yang Dilaporkan Sajat Ukra Pada 2018 Padahal Hak Asu Anak Mereka Jatuh Kepada Nikita Mirzani Pada Awalnya Nikita Mirzani Membebaskan Sajat Ukra Untuk Bertemu Maupun Membawa Aska Untuk Tinggal Sementara Bersamanya Namun Hal Itu Malah Berujung Pelaporan Sajat Pada Nikita Kepolda Metro Jaya Atas Tuduhan Penelantaran Anak Tamara Bersinski Dan Teguh Rafli Pasya Sempat Terlibat Perang Dingin Pasalnya Pada Saat Perceraian Hak Asu Anak Semata Wayang Mereka Teguh Rasya Jatuh Pada Teguh Rafli Perbuatan Hak Asu Rasya Pun Sempat Tebow Meski Akhirnya Tamara Bisa Menerima Keputusan Tersebut Kini Teguh Rafli Pasya Sudah Dewasa Dan Belum Lama Ini Menyelesaikan Pendidikannya Di London, Inggris Artis Kelahiran Bandung Itu Pun Kini Diberi Kebebasan Untuk Bertemu Dengan Rasya Atalarik Syah Dan Fania Marwah Telah Resmi Bercerai Pada Agustus 2017 Sejak Berpisah Keduanya Kerap Berseteru Soal Perebutan Hak Asu Anak Marwah Mengatakan Bahwa Atalarik Syah Kerap Memberi Batasan Padanya Untuk Bertemu Dengan Kedua Anaknya Bernama Syarif Muhammad Pajri Dan Aisyah Shadira Di Sisi Lain Atalarik Membantah Dengan Tegas Pernyataan Mantan Istrinya Tersebut Ia Mengaku Sangat Terbuka Jika Marwah Tingin Bertemu Darah Dagingnya Sendiri Pria 47 Tahun Ini Bahkan Menggandeng Psikologi Anak Untuk Menjelaskan Ke Anak-Anaknya Soal Perceraiannya Dengan Sania Marwah Saya Selalu Mempersilahkan Anak Saya Ya Sudah Kalian Kapanpun Mau Kesana Ya Silahkan Tetapi Dari Kalian Anaknya Yang Minta Ujar Atalarik Syah Dilansirin Tips I Love Dari Kanal Youtube Trans 7 Dalam Acara Bukan Bisik Bisik Yang Tayang Minggu 13 Desember 2020 Dela Puspita Tiba-Tiba Membongkar Permasalahannya Dengan Mantan Suaminya Yaitu Joki Fernando Dela Mengunggah Surat Terbuka Yang Ia Bagikan Lewat Akun Instagram Dan Ditujukan Untuk Kekasih Joki Ia Merasa Anak-Anaknya Dihalangi Dihalangi Untuk Bertemu Dengan Ayah Mereka Dela Juga Meminta Kekasih Joki Untuk Memberikan Waktu Untuk Mantan Suaminya Bertemu Buah Hati Mereka Meski Menurutnya Mengumbar Permasalahan Di Media Sosial Memalukan Namun Dela Tak Keberatan Asalkan Buah Hatinya Tetap Mendapatkan Figur Ayah Dalam Kehidupan Mereka Dela Puspita Dan Joki Fernando Menikah Pada 6 Agustus 2004 Dari Pernikahan Tersebut Keduanya Dikaruniai Dua Anak Bernama Don Aobre Daisuke Dan Para Miyoko Emi Joana